Halo semua, bertemu kembali di dapur Mama Ji Di bulan musim hujan seperti ini, ada sebagian dari penjual yang kurang beruntung Seperti penjual ejendol ini, kebetulan Mama Ji lagi jalan sore-sore muter-muter keliling-keliling sama anak-anak Dan lihat si bapak ini ternyata sampai hampir jam 6 sore, dagangannya tuh masih penuh banget Tuh kasian banget, akhirnya kita memutuskan untuk beli beberapa bungkus dari es jendol yang beliau jajakan Tapi mikir juga sih, dingin-dingin gini minum es Akhirnya kita bawa pulang dan kita berpikir kalau besok mau kita jadikan kuding Kuding es jendol, dimakan, siang-siang pasti seger Ya entah mau dibikin apa, yang penting aku sudah berusaha supaya bapak ini pulang ke rumah tidak dengan tangan kosong Lanjut ke si jendol ini, akhirnya aku memutuskan untuk bikin puding jendol yang enak banget Nah ini pertama-tama aku mau pisahin antara jendol dengan kuahnya Kebetulan aku nggak mau pakai kuah dari jendol ini ya, nanti aku ganti dengan kuah yang baru Jadi ini jendol-jendolnya kita saring terlebih dahulu Untuk pudingnya kita siapkan satu bungkus agar-agar tanpa warna 100 gram gula pasir 150 mili santan instan Tambahkan 500 mili air putih Beri sejumput garam Lalu aduk rata dan siap kita masak Masak adonan puding ini dengan api sedang sambil diaduk-aduk Bila telah mendidih, matikan api lalu kita dinginkan pudingnya Bila uap pantasnya telah hilang Lalu kita masukkan cendol yang sudah ditiriskan tadi Aduk-aduk hingga cendol dan adonan puding tercampur dengan rata Siapkan wadah pudingnya Lalu kita masukkan puding cendolnya ke dalam catakan Terima kasih telah menonton! Untuk puding gula merahnya ini kita siapkan 350 mili air Lalu setengah bungkus agar-agar warna coklat Aduk rata lalu tambahkan 5 sendok makan gula merah cair Masak puding gula merah ini di atas api sedang hingga mendidih Puding cendol yang sudah didinginkan dan mengeras Sebelum kita tuang dengan puding gula merah di atasnya Sebaiknya dikerat-kerat dengan garpu kecil terlebih dahulu Agar supaya nanti nempelnya tuh bisa sempurna Selanjutnya tinggal tuang puding gula merah di atas puding cendolnya Dan tadaaa! Ini puding cendol lapis gula merahnya sudah siap untuk didinginkan Dan setelah dingin hasilnya seperti ini Cantik dan ternyata rasanya tuh enak banget Lembut dan lumer di mulut Anak-anak juga suka banget ternyata Terima kasih sudah menonton video dari kami Semoga kita semua selalu diberikan Rizki untuk dapat berbagi dengan teman-teman yang lainnya Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di video berikutnya Sampai jumpa